Intro Hari ini kita akan berbincang-bincang dalam tema yang sangat-sangat menarik ya Persiapan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut seperti itu Baik untuk kita pencerahan ya saudara pendengar Pak Edi Rukmana akan menjelaskan apa yang menjadi dasar kegiatan peringatan HUD RI ke-79 tahun ini Dan apa tema nasional dan sub-tema yang kita emban pada tahun ini Silahkan Pak Edi Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Seperti biasa, seperti tahun sebelumnya Yang menjadi dasar pelaksanaan kepas keberakaan tahun 2024 adalah Peraturan Presiden nomor 51 tahun 2022 yaitu program pembentukan pas keberakaan Yang selanjutnya diatur dengan peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022 Dan Alhamdulillah Tadi malam kita sudah memasuki fase pengukuhan anak-anak paskip Lumayan melelahkan Kalau melihat Melihat anak-anak Kalau kita Yang melihat aja Melihat aja cukup melelahkan Melihat aja cukup melelahkan Kasian juga Cuma yang namanya program nasional Program daerah Mau gak mau kita kan harus menjalannya Betul sekali Dan tahun ini Cukup berat perjuangan pasif Bu Nelly Karena kan beberapa tahun sebelumnya Kita kan kebagian ini Tempatnya di Badan Diklet Tahun ini kita melaksanakan di BLK Bu Oh Iya di BLK Iya, iya, iya Berpindah tempat berarti ya Iya Tapi Alhamdulillah Semuanya tetap berjalan dengan baik Dan anak-anak pun Sepertinya Tidak kendor semangat Tetap semangat Malah Tahun ini Tiap ketemu Pasti ada Salam Pancasila Iya, iya, iya Oke Untuk tema dan Subtema kita Mungkin Pak Edy atau Pak Dani Untuk tema tahun ini Bu Sesuai dengan Arahan dari nasional Yaitu adalah Nusantara Baru Indonesia Maju Oke Karena Di tahun ini Pertama kali pengibaran akan dilaksanakan Dan kegiatan 17 Agustus Upacaranya dilaksanakan di Di luar kota Jakarta Iya, ibu kota baru sekarang Ibu kota baru sekarang Ini mereka juga masih Apa Masih dalam rangka persiapan juga Dan Ya Alhamdulillah tahun ini Kabupaten Tanah Laut juga Mewakili Satu orang Alhamdulillah Setelah sekian lama Setelah sekian lama Betul Kita Hampir Terlupakan Begitu ya Karena ada dulu Alhamdulillah ternyata Tuhan yang Maha Kuasa Memberikan Kato terindah Tahun ini Untuk Tanah Laut Betul Betul Jadi Benarnya bayangan itu Sudah mulai ada Dari tahun kemarin Kita melihat Ini Kayaknya Bakal ada calon kita ini Dari Tanah Laut Yang bisa kita jadikan Sebagai Untulan Begitu ya Dari tahun kemarin itu Fisiknya lebih bagus Dia lebih tegap Cewek Cuma Karena selisih Satu dua kilo Aja kemarin Ya 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 Yang menggagalkan itu Apa ya Kita belum Belum begitu Menguasai triknya Menguasai Itu masalah Sebenarnya Kalau Saya amati Dari dulu juga Putra-putri Kabupaten Tanah Laut Anak-anak paskip kita itu Tidak kalah hebatnya Dengan mereka yang ada Di sana Begitu Dan kita juga Apa ya Cukup miris Kemarin Ternyata yang tahun Dulu-dulunya itu Tahun 2021 Atau 2021 Kalau tidak salah Yang dikirim ke Nasional itu Sebenarnya itu adalah Orang pelehari Tapi sekolahnya di Di luar Iya di luar Iya Mereka mau kirim orang tadi Ya begitu Betul Iya Artinya kita dapat Ngambil kesimpulan Bahwa putra-putri Tanah Laut Adalah mereka-mereka yang Iya Dan tahun ini Kita membuktikan Betul 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 Seperti itu Kita membuktikan Ya Alhamdulillah Bu Selama Kita dikasih bangkol Di bidang ideologi Dan ruasa kebangsa Untuk paskip itu Ada perhatian khusus Dari kita Oke Yang jelas Yang jelas Perhatian khusus Untuk paskip Karena kita Tidak mau Sampai Anak-anak itu Merasa kecewa Dengan Apa yang kita berikan Kepada mereka Betul sekali pak Betul sekali Mereka sudah bersusah payah Saya pak Dengan perjuangan Dengan pengorbanan Dengan pengorbanan Jiwa dan raja Iya Tidak sembarangan itu Betul sekali Sekarang kita ini Cuma mengisikan Mengisi Bagaimana 17 itu Bisa Terasa hikmat Dan dilaksanakan Dengan meriah Betul sekali Dan Tujuan utama Sebenarnya Dari adanya Paski Braka Paski Braka ini kan Putra-putri Tanah Laut Yang terpilih Begitu ya Yang terbaik Daripada yang baik Yang terpilih Kenapa mereka harus Dididik sekian lama Begitu ya Bukan hanya sekadar Untuk menaikan Dan menurunkan bandera Kalau hanya menaikan Dan menurunkan bandera Padani sendiri aja Bisa Betul Tapi lebih daripada itu Bagaimana Kita menanamkan Sikap cinta tanah air Karakter yang baik Menempa jiwa raga mereka Untuk menjadi Pemuda Indonesia Yang siap Untuk menyambut Tongkat estafet Kan artinya Kita-kita ini ya Pak Edi Padani Kalau saya kan sudah Tapi emosionalnya masih Masih Semangatnya masih Semangatnya Artinya mau tidak mau Kan kita akan lenser Dan siapa yang akan Gantikan Kan mereka Mereka Kalau tidak dari sekarang Kita menempa jiwa Dan raga mereka Ke karakter Kapan lagi Betul Jadi kita jangan memandang Bahwa mereka hanya Sekedar menaikan Menurunkan bandera Begitu ya Tapi lebih dalam Sebenarnya Tujuannya Daripada itu Betul 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 Kita ingin sekali Memberikan Apa ya Kesepahaman Kepada semua pihak Ini nanti Ini nanti dikritik Mereka 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 Kemudian Sementalisasi Emosinya emang keluar. Jadi intinya adalah paski berakai itu bukan mendidik mereka untuk menjadi semata-mata pasukan pengibar bendera tapi kita sebagai yang pertama adalah membentuk karakter pemimpin. Menempat jiwa dan rakyat. Karena kedepannya mereka yang akan menggantikan para pemimpin kita dan seperti kita. Tidak tentu kemungkinan nanti salah satu, salah dua, salah tiga dari mereka yang menggantikan Pak MD yang menggantikan Pak D. Siapa tahu ada dari mereka yang akan menjadi kekores. Bahkan nanti kita menggantikan jadi kekores. Bumat, dedik, ya kan? Nah itu. Kita mengharapkan seperti itu. Dan bisa juga karena penambahan materi tadi public speaking kan. Betul. Iya, kita pengennya semacam itu Bu. Generasi muda. Bukan hanya mereka ditempa secara fisik. Jiwa raga, mental, spiritual, dan itu keterampilan. Itu bagus sekali. Dan mereka ini nanti masa baktinya itu selama satu tahun ke depan. Jadi dari 2024 sampai 2025. Dan nanti mereka purnanya tetap di tanggal 17 yang akan datang. Ketika mereka melaksanakan terbentuk kembali. Iya, terbentuk kembali. Paski Braka yang tahun itu. Mereka baru dinyatakan menjadi PDP. Purna ya. Purna Paski Braka. Paski Braka Duta Pancasila. Purna Paski Braka Duta Pancasila. Seperti itu Bu. Jadi luar biasa kita ini. Betul. Dan kami juga bangga dengan pemerintah Kabupaten Tanah Laut Bu. Dukungannya, spotnya luar biasa buat Paski Braka. Alhamdulillah. Paski Braka. Melalui Pak APJ kita. Iya. Dan kita juga. Memang Pak APJ memang hebat. Iya. Dan lintas sektor juga. Lintas sektor, lintas program juga membantu kita. Dan ya Alhamdulillah untuk Paski Braka di Kabupaten Tanah Laut mungkin jadi apa ya, jadi acuan lah untuk ke depannya. Dan doa kita satu Bu. Mudah-mudahan para pemimpin, pemegang kebijakan ke depannya bisa membuatkan satu asrama atau diklat lah. Pemusatan diklat. Karena kita terbenturnya di ini, di asrama. Apalagi sekarang ya berpindah tempat begitu ya. Untung BLK kosong. Iya, untuk BLK kosong. Seandainya kan ada apa bulan-bulan rame-rame yang kegiatan diklat penuh, BLK penuh. Kalau nggak di langsung 17-an kita gimana gitu. Betul sekali. Jadi, Paski Braka harus ada setiap tanggal 17-an. Karena ini kan pertama kan ya program nasional ya Pak Dhani. Yang kedua juga ini kan rutin. Rutin dilaksanakan. Yang ketiga lebih dari itu. Ini kan kita merayakan hari kemerdekaan. Betul. Jadi ada merayakan hari kemerdekaan. Betapa pentingnya ya hari kemerdekaan ini saya kira lebih penting dari yang lain-lain. Iya Bu. Dan juga Bu, selain diklat untuk yang 17 Agustus, mereka juga ada lagi diklat-diklat yang lainnya. Iya, iya. Seperti diklat pembinaan ideologi. dijadikan sebagai pusat kegiatan mereka. Betul. Untuk bagaimana mereka mengembangkan menjadi Duta Pancasila mereka. Betul, betul. Ya, mudah-mudahan lah ke depannya pemegang kebijakan yang bisa. Dan juga kita sekarang ini juga mengarah ke tingkat kecamatan juga Bu. Supaya pas kibrah yang kecamatan ini punya standar sama di kabupaten. Karena mereka juga mempunyai tugas yang sama juga nih. Selain pengibaran mereka juga mempunyai tanggung jawab yang luar biasa juga tugasnya. Jadi kita pengen punya standar di kabupaten. Paling tidak kan indikatornya sama lah. Betul. Nah, sehingga dimanapun dan siapapun yang menjadi anggota pas kibrah itu mereka mempunyai jiwa dan semangat yang standar yang kita harapkan. Jadi kita pengennya mereka punya kebanggaan juga walaupun mereka mengibarkan di kecamatan. Saya lihat kemarin Bajuin. Iya, jadi semangatnya sama. Sama, iya. Inilah yang kita akan ke depannya akan membina. Mereka merasa pas kibrah pas kibrah kecamatan aja gitu ya. Seada-adanya aja lah. Iya, enggak. Kita pengennya sama. Iya, kita ingin adanya pendapat seperti itu. Iya, betul. yang saya bilang tadi yang namanya pas kibrah dimanapun dan siapapun gitu ya. Betul? Iya. Iya, Alhamdulillah Bu, kita merasa bersyukur yang jelas itu perhatian dari PJ Bupati untuk kegiatan pas kibrah ini kan. Selain Pak PJ juga Pak Saikda juga memperhatikan juga. Luar biasa ya. Dan juga begitu juga dengan dari legislatif juga memperhatikan mereka sangat mendukung kegiatan pas kibrah ini. Dan Alhamdulillah makanya kita berusaha apa yang diamanakan oleh petinggi kita kita salurkan ke anak-anak itu hal-hal yang serba berkualitas gitu kan. Makanya Alhamdulillah tahun ini kita bisa membuktikan. Betul sekali. Oke. Nah, untuk pas kibrah tanang laut tahun ini Pak Edi format yang diambil format apa nih? Yang jelas untuk personil beda kayak tahun kemarin. Nah, itu dia yang bedanya. Sudah beda. Itu kan. Jumlahnya kalau tahun dulu itu sama 33 tapi 17 16 ke yang ini 19 19 14 19 laki-laki 14 perempuan. Iya, betul. Formasinya tetap aja formasinya masih formasi 33 ditambah dengan pengawal dan dan pas 39 Cuma bedanya tahun ini dan pas pagi dan sore beda, Bu. Jadi paginya dari angkatan darat sorenya dari kepolisian. Oh, berarti kita lebih banyak merekrut ya. Kalau kemarin kan kita bagi dua-bagi dua ya. Separuh dari angkatan darat separuh dari kepolisian begitu ya. Pengawal pagi dan sore sama. Iya. Pengawalnya pagi dan sore sama. Sama. Dan pasnya. Dan pas. Ini kelihatan lebih rame lah. Iya, betul sekali. Jadi ada suasana baru. Iya, ada suasana baru juga. Betul sekali. Dan lebih banyak orang terlibat itu akan lebih baik ya. Karena otomatis juga akan menempa jiwa dan raga kita semua dengan terlibat di dalam sana. Betul. Mudah-mudahan tahun depan ini, Bu. Ini satu kebanggaan juga buat kita. Dan ini apresiasi dari pemerintah juga. Tahun depan nanti peserta mungkin 45 orang. Oh. Ya, siswanya. Nanti kita mengambil format 45 ya? 45. Iya. Jadi luar biasa. Yang jelas untuk seleksinya mungkin lebih ketat lagi. Betul sekali. Karena kita mencari kualitas bukan kuantitas. Iya, iya. Betul sekali. Pak Edi, pelatihnya dari masih dari Masih. Masih. Masih seperti tahun-tahun tahun sebelumnya. Cuma mungkin tahun depan pelatih kita agak beda, Bu. Karena satu pensiun itu, Bu. Iya, satu pensiun. Jadi mungkin nanti dari Kodim itu siapa lagi yang mungkin. Yaitulah. Itu juga satu-satu kendala yang padahal dibagi kita. Para pelatih ini tidak ada kendalisasi kayaknya ya. Masih. Sedangkan kita apa, di format wajib ya. Wajib. wajib ke TNI yang ada terlibat di situ. Alhamdulillah tahun ini, Bu. Iya. Para pelatih, para pamong, semangat mereka. Luar biasa. Luar biasa. Iya, iya, iya. Dan alhamdulillah kita seandainya kita dari bidang wasbang aja yang menangani ini. Kita keteteran, Bu. Betul. Ya alhamdulillah itu kita tuh ada pamong yang membantu mereka. Pamong ini kan punah-punah pas keberaka tahun-tahun sebelumnya. itu yang kita libatkan. Dan mereka ya sangat membantu gitu kan mendidik adek-ade mereka untuk pas keb yang baru-baru lagi. Oke. Untuk pelatih kita yang tahun ini dari TNI ada berapa orang? Dari kolor ini berapa orang, Pak? Dari kolor ini dua orang. Dua orang, Bu. Dua orang. Kita mencoba format baru dulu. Kita mencoba menyesuaikan dulu. Jadi alhamdulillah dengan ini sudah kelihatan bagus. Cuma karena tahun depan itu 45 berarti ada penambahan pelatih lagi. Oke. Jadi kalau dulu itu pelatih cuma di lapangan sekarang itu ada pelatih yang untuk di Asrama Diklat. Nah jadi di Asrama Diklat itu ada pelatihnya juga, Bu. Pelatih untuk satu pembentukan karakter dan juga fisik mereka. Betul. Nah kalau tidak ada pelatih kita susah, Bu. Susah untuk mengatur jadwal mereka seperti apa. Jadi alhamdulillah tahun ini pelatih dedikasinya luar biasa, Bu. Dan kita juga salut dengan mereka. Dan pamong-pamong juga mengayomi adik-adiknya sangat luar biasa. Berarti dari TNI ada dua orang dari Polri ada dua orang ya, Pak? Ada satu orang, Bu. Karena kita menghitung tahun ini itu cuma tiga orang. Nanti tahun depan baru kita tambah lagi. kita membenahi apa karena di tahun yang sebelumnya itu pelatih banyak yang apa yang tidak aktif. Jadi kita menghitung keaktifannya dulu seberapa nanti ke depannya. Mengambil efektifnya. Iya, betul. Jangan sampai seperti yang di awal tadi katanya uangnya banyak tapi seperti itu. Jadi kita me-efektifkan dulu. Nanti kalau misalnya ini dirasa ada yang kurang baru ditambah lagi. Iya, ada alasan kita untuk menambah begitu ya. Betul. Benar kondisinya ketika kekurangan. Jumlah dari kepolisian tetap aja, Bu. Kayak tahun-tahun sebelumnya. Iya, tetap aja. Mereka tergabungnya tergabung di kepambungan. Iya, iya, iya. Kalau dulu kan memang di label pelatih kan ada dari polisi itu ada dua orang. Ada perempuan satu atau laki-laki satu. Kalau dari TNI dulu kan ada empat orang. Iya. Cuma artinya walaupun terlihat dua di situ pamung ini siap membantu. Jadi di lapangan pamung ada polwan satu, Bu. Iya, iya. Ada polwan, iya betul. Harus ada memang. Betul. Penyemangat. Penyemangat. Milih-milih strong. Iya, iya, betul sekali. Pak Edi, apa nih Pak apa ya kemarin yang kita lakukan yang kita gembleng mereka sehingga tahun ini kita dapat meraih prestasi satu orang anak kita yang mewakili Kalimantan Selatan untuk perangkat ke nasional. Tentu dong ada sesuatu yang iya pasti yang dilakukan oleh Yes Bang. Sebenarnya Bu anak-anak ini dari sekolahnya itu mereka sudah memang ada pelatihan kepas kibrakan juga. Di saat mereka seleksi ketemu pelatih kepas kibrakan ke Kabupaten jadi mereka itu merasa ini kayaknya lebih menantang lagi. jadi awalnya itu memang kemampuan anaknya juga Bu kemampuan anaknya kita sudah melihat ada kemampuan anak terus digembleng lagi pelatih juga cukup membantu untuk pengemblengan ini dan Alhamdulillah karena melalui tahapan seleksi itu ternyata memang oh kayaknya ini layak dibawa ke nasional dan juga Bu gini ketika seleksi yang ketat itu Bu kalau yang tahun kemarin mereka itu cuma pulang pergi pulang pergi PP selama 12 hari cuma diisi materinya dengan PBB saja nah untuk tahun ini mereka kita karantina sebelum dilaksanakan pengiriman selama 7 hari seleksi di provinsi iya jadi kita karantina kita inapkan jadi mereka selama 7 hari itu pul mendapatkan materi jadi bukan cuma sekedar PBB nya saja dan waktunya pun efektif nah mudah-mudahan meng-evaluasi kalau yang dulu-dulu itu kita gugurnya itu di materi iya betul kita nilainya itu di materi kalau untuk fisik cukup rasanya kita sudah luar biasa luar biasa jadi mudah-mudahan karena kita melihat di tahun ini rasanya 7 hari karantina itu luar biasa kita meningkatkan lagi Bu karena kita anggap ini masih kurang materinya jadi mudah-mudahan tahun depan itu karantinanya selama 14 hari untuk persiapan pengiriman ke provinsi masalah terpilih tidak terpilih yang penting inilah kualitas kabupaten tanah laut betul iya padahal nih ini yang bertugas di provinsi itu anak-anak kita ada berapa orang ada dua orang ada dua orang satu putra dari Manici atas nama Muhammad Topan yang putrinya atas nama Sipah dari SMA Negeri 1 Pelihari ini udah udah luar biasa sekali tahun ini memang kado terindah untuk Kabupaten Tanah Laut di bidang Paski Braka dan kita berharap mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah acuan untuk pembinaan anak-anak Paski kita di tahun-tahun yang akan datang dan ini yang hebat itu Bu sebenarnya adalah tim dan doa masyarakat Kabupaten Tanah Laut itu tadi yang saya bilang Pak Dhani tadi jampi-jampinya kalau orang itu doa itu sebenarnya doa Bu doa Kabupaten Tanah Laut luar biasa betul sekali oke Pak Edi saat ini anak-anak kita dari Paski sedang melakukan pemusatan pelatihan bahkan tadi malam kan kita sudah dihukumkan untuk menghadapi hari H yang yang pasti bukan hanya sekedar melelahkan secara fisik tapi juga beban mental yang luar biasa ini apa nih Pak yang dilakukan Pak oleh badan cash bank Paul yang jelas kan kita berusaha menjaga mental mereka Bu seperti biasa juga kan untuk malam ini kita akan mau sholat hajat berdoa berdoa bersama semoga kegiatan kita akan berjalan dengan lancar amin selain itu juga pengarahan dari para pelatih dari para pamong buat mereka sekaligus juga memberikan support ya semangat memberikan semangat itu pasti jadi memang tahun ini saya perhatikan memang agak berbeda dari tahun kemarin iya 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 tahun ini Pak Edi kalau menginapnya di BLK berarti ruangan BLK cukup ya untuk anak-anak kita BLK itu ada bangunan baru oh nah bangunan baru itu yang saya belum terpantau ada bangunan baru dan kita sebenarnya waktu itu belum tahu kalau ada bangunan baru pas kita ke situ lalu siapa yang menawarkan ada bangunan baru kita berurus coba ke situ dilihat ada Pak Edi berarti Pak Dhani hanting-hanting gitu ya kita ya orang meraba-raba kesitu dibawa sama pengurus BLK itu kan bangunan oh bagus cuma dilunuhkan bangunannya iya 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 cuma fasilitas lainnya aja yang agak curang dan itu ya bisa kita atasi betul oh iya itu yang belum sempat terpantau ya kami pun mengira kemarin itu bangunan lama oh ternyata ada bangunan baru bangunan baru ada lumayan itu ada bertingkat ada lima di bawah lima di atas oke oke bangunannya bagus bagus sekali ada sih beberapa waktu yang lalu kita talk show dengan BLK gitu ya tapi kita belum pernah tahu kalau itu sudah terrealisasi gitu nah sudah terrealisasi ini bagus sekali ya itu merupakan sebuah apa ya penyelamat ya salah satu salah satu kita sempat kebingungan juga sangatnya itu gak agak gimana gitu kan bingung kita paling susah biasanya itu kita mencarikan tempat itu tempat yang memang representatif untuk mereka menginap untuk mereka latihan tempatnya seperti itu nah satunya biasanya kan yang kita tujuh utama itu ya balai diklat betul betul ya memang fasilitas dan ini sudah cukup memadai lah istilahnya Alhamdulillah ada di situ ternyata ini juga sebuah petunjuk ya petunjuk untuk teman-teman dari Kesbang agar tidak Pak Edi tidak tambah rontok seperti itu coba kalau gak ada pusing Alhamdulillah selama kita menangani paskip ini ini dua tahun ya sudah ya dua tahun dua tahun yang namanya liat kita bagus-bagus aja jadi setiap ada pemasaran ada ada jalan keluar itu bagusnya betul sekali karena niat kita niat baik gitu ya akan terjadi juga yang baik-baik beberapa tahun kemarin ada perlombaan paski berapa ya apakah dari perlombaan kemarin itu ada yang masuk yang di sekarang ada memang kita sebenarnya kita tuh menyetting seperti ini mas untuk sebenarnya paski beraka ini kita usahakan dari SMP-nya sudah kita gemblen SMP mereka rame-rame latihan oh ada perlombaan SMP itu paski beraka lomba pengibaran benera atau lomba baris berbaris kita mau nyettingnya seperti itu setelah ini mereka bisa lomba-lomba ikut paski maunya seperti itu jadi masuk ke SMA kelas 1 mereka sudah punya pengetahuan dasar betul basicnya jadi ketika mereka diunduk menjadi pasukan pengibar bendera itu mereka sudah bukan hal yang baru lagi bagi mereka jadi salah satu trik juga kemarin perlombaan di tahun ini juga kita akan laksanakan dan ini juga spotnya dari PJ Bupati dan hadiahnya tahun ini lebih besar lagi nanti insya Allah kita laksanakan di bulan Oktober nanti nah sekedar informasi juga bu selain badan kesatuan bangsa dan politik juga selain paski beraka kami juga diminta menyiapkan obade atau paduan suara dan korsik juga nah untuk korsik kan sudah di handle oleh Satpol PP dan untuk obade nah ini yang yang ada agak sedikit berubah kalau yang sebelum-sebelumnya itu perwakilan setiap sekolahan nah dari tahun kemarin kita minta setiap sekolahan aja jadi satu sekolahan itu dia akan mewakili setiap tahun dan akan bergantian supaya kita melihat tujuannya adalah sekolahan-sekolahan itu mempunyai nama sendiri betul tahun ini dari Man Insan Cendikia luar biasa juga mereka latihan juga selama 6 hari pul bahkan di luar daripada jadwal yang kita tetapkan mereka udah latihan sebegitu bersemangatnya semangatnya menampilkan terbaik jadi gak cabutan lagi jadi mereka punya nama sekolah punya mbo nama sekolah bagus ya ibaratnya untuk memberikan motivasi yang dikunci kepada mereka soalnya gini bu kalau kita ngambil perwakilan-perwakilan setiap sekolah kadang-kadang terbenturnya mereka nanti ada personel dari sekolahan ini tidak latihan tapi kalau kita serahkan ke satu sekolah mereka yang sendiri yang mengatur jadwal mereka latihan nah seperti itu bu kalau perlembangan paski beraka ini tingkatnya tingkat apa kemarin mbak atau tingkatnya tingkat SLTL atau SLTP yang mana yang perlembangan kemarin atau yang sekarang mau rencananya awalnya kita merencanakan itu SMB kelas 3 cuma ternyata karena kurang siap dari SMB jadi SMA yang kita pakai SMA tapi tetap kelasnya adalah kelas 10 tahun ini supaya mereka untuk jadi kader paski beraka tahun depan seperti itu menanamkan pengetahuan dini ya pengetahuan awal pengetahuan dasar tentang kepaski berakaan Pak Edi selain daripada kita mempersiapkan pasukan pengibar pendaerah kita untuk persiapan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 ini apalagi Pak yang kita laksanakan kegiatan-kegiatan maksud saya apakah mungkin mungkin ada Kesbangpol mengadakan lomba RTRW lomba desa lomba apa begitu untuk memeriahkan ini kalau lomba-lomba itu bu kalau di Kesbangpol gak ada sih bu ya cuma yang pengalaman ulun waktu di kecamatan itu kayak Takisung mereka melaksanakan sendiri bu desa-desa itu melaksanakan sendiri kayak desa Gunung Makmur desa Telaga Langsar dan ulun dengar itu bukan hanya di Takisung di kecamatan lain pun ada yang melaksanakan juga secara mandiri ya berarti cuma kalau lu perhatikan itu kurang dan kadang terekspos gitu kan nah itu dia yang ulun mereka melaksanakan jadi ulun pengalaman ulun waktu di Takisung lumayan meriah meriah dan kadang-kadang mereka bahkan kadang-kadang mereka dari dana mandiri apel 17-an pun selain di kecamatan mereka melaksanakan sendiri di RT-nya nah itu yang namanya nah itulah yang yang perlu kita kita pupuk kita pertahankan kita ekos juga agar mereka tambah bersemangat begitu dan kondisi-kondisi seperti ini dari tahun ke tahun tidak akan merosot ya seperti itu yang kita maksudkan lalu kemarin Pak Edi Pak Dhani juga heboh nih cash bank pol bagi bendera gratis ini apa nih Pak penjelasannya Pak itu memang program nasional juga program nasional tak harusnya gimana kita gak nyebutnya program nasional itu kan memang diadakan oleh pusat tujuannya sama tujuannya sama pemerintahnya pengen tahu kepedulian kita sama negara kita gimana sih makanya kan itu tuh memang murni gak dianggarkan pure gak ada anggarannya jadi kita bersurat ke SKPD 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 kan menyumbangkan benderanya itu terus benderanya itu kita bagikan ke masyarakat dan ke beberapa rumah yang memang tidak mampu untuk membeli bendera itu ya itu memang sabar tahun ini sudah tahun ketiga tahun ketiga yang hebohnya sih tahun ini begitu ya iya loh biasa karena tahun ini lebih heboh lagi banyak begitu atau karena tahun ini kita ada di ekos begitu sampai ke desa-desa ini pabritanya dan sampai hari ini sampai tadi malam ada titipan dari teman saya adakah lagi benderanya padahal si din jadi seperti ini ya Alhamdulillah kita tahun ketiga ini termasuk panitia lah dalam artian untuk program pembagian bendera jadi di tahun ini kenapa bisa lebih meriah karena kita sudah dua kali mendapatkan penghargaan dari kementerian dalam negeri karena kita melebihi daripada target kita dalam pelaksanaan jadi ini tahun ketiga jadi di tahun ketiga ini biasa lah tahun ganjil itu harus lebih meriah tahun ganjilnya antara dua pada nih kalau pada nakal pintar jadi kita berusaha atas perintah dari Pak Kaban juga kalau bisa di tahun ini ada penghargaan lagi mudah-mudahan jadi dua tahun kemarin kita dapat penghargaan untuk pelaksanaan terbaik lah untuk pembagian bendera itu sebenarnya bukan pembagian sih Bu sifatnya itu adalah bagaimana menumbuhkan menumbuhkan rasa empati bersama-sama bersama-sama jadi bendera itu kita kumpulkan dari SKPD atau sumbangan yang lain termasuk juga cash bank sebagai wadah penyalur wadahnya saja jadi setelah kita kumpulkan baru kita salurkan ke memang yang misalnya benderanya sudah sobek kusat termasuk juga tidak layak ada yang paget talinya termasuk juga perintah PJ Bupati tolong di monitoring dan disisir SKPD yang tidak memasang tapi kalau SKPD jangan dikasih ya jadi SKPD mana yang tidak memasang kemudian rumah warga mana yang bendera nya yang memang kita anggap tidak layak nah itu yang wajib diganti nah seperti itu jadi ya cukup melalakan tapi kita mengembirakan karena kita bisa berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini betul karena pada zaman sekarang ini kita memang tidak berperang melawan penjajah tapi kita berperang melawan banyak sekali yang perlu kita perangi salah satu itu tadi kita ini sudah sudah gak ikut berjuang sudah gak ikut berdarah-darah sudah gak ada yang dikorbankan kayak mereka para pelawan masa gitu Pak ya cuma ngumpul bendera untuk memeriahkan itu kok kok susah makanya tahun ini ya Alhamdulillah yang pasti itu kan dukungan Pak PJ dari dan dukungan Porkopimda juga kan akhirnya tahun ini kelihatan lebih meriah lebih meriah dua tahun sudah berjalan dunia usaha Pak Pak ada dunia usaha melibatkan dari pihak swasta tahun ini tetap dilibatkan termasuk partai politik juga partai politik nah itu mungkin meriahnya karena tahun ini yang terlibat sudah hampir secara menyeluruh betul ya hampir secara menyeluruh ya mudah-mudahan tahun berikutnya lebih-lebih-lebih lebih meluasai kesebalapong sendiri mungkin ada punya target untuk mendapatkan bendera ini target berapa ribu gitu ya misalnya kalau tahun ini tahun ini kayaknya lebih lebih banyak dari tahun kemarin kalau misalnya di evaluasi Pak yang terkumpul kemarin ada berapa banyak kalau yang dikumpulkan itu gini Bu kita ini kan ada dua oke jadi satu yang terkumpul yang dua yang tersebar tersebar itu kan misalnya desa mana yang dia dia ada pengadaan ada pengadaan sendiri dan itu yang dipasangkan di masyarakatnya itu termasuk yang kita hitung juga jadi kalau kita hitung itu hampir mendekati angka di 12 ribu nah jadi dari target 10 ribu ya iya betul seperti itu jadi lumayan lah untuk tahun ini ada baca berita di koran atau di medsos ada kabupaten lain itu menargetkan 8.500 iya tidak tercapai ya mungkin ya tercapai juga kalau kita kan tahun-tahun sebelumnya 10.000 itu sudah lewat kalau kita sih gini Bu untuk target sebenarnya kita tidak pernah menargetkan berapa sih tapi alhamdulillah tapi ternyata ya luar biasa ternyata saya salut dengan masyarakat tanah laut iya para pejabat lembaga swasta masyarakat tanah laut secara keseluruhan begitu luar biasa gotong-goyongnya luar biasa di kabupaten kita dan mungkin rasa cinta tanah air yang memang mendalam begitu ya yang memang mendalam bagi tanah laut dan ini mudah-mudahan dapat terus dipupuk Pak Edi Pak Danik dipertahankan bahkan nanti ditingkatkan di masa-masa yang akan datang nah jawabkan pertanyaannya selamat pagi dengan Mbak Epak di Tirta Jaya kemarin yang minta sampaikan Pak untuk minta benderanya jawabkan benderanya masih ada atau bagaimana benderanya sekarang sudah habis sudah kita salurkan semua dan kita memang karena memang perintah cepatnya untuk salurkan iya seperti itu jadi bendera itu dibagi prioritas itu di jalan-jalan poros nah seandainya jalan poros itu sudah semuanya terbagi baru kita masuk ke dalam nah kalau saudara habis itu gak kebagian lagian juga kita sudah mendekati sekali kepada hari puncak diharapkan bendera-bendera tersebut sudah mengibarkan dirinya setelah lama wajib Bu iya betul sekali jadi mohon maaf ya Pak Danik untuk kawan-kawan yang masih menginginkan bendera betul karena Kesbank mempunyai tugas untuk secepatnya menyalurkan dalam rangka memeriahkan kemerdekaan RI ini jadi dengan segera gercep ke terang kita mengharapkan Bu mengharapkan kepada aparat desa juga dengan aparat keluargaan lebih aktif lagi lah ke depannya dalam artian mereka lah yang kunci utama untuk memonitoring di wilayah mereka masing-masing betul nah ini mungkin di tahun depan mungkin Pak Edi Pak Adani kita perlu programkan mungkin sebelumnya nanti kita akan ada bertemu duduk satu meja seluruh pimpinan desa begitu untuk menyampaikan ini betul sehingga memang terkoordinir ya terkoordinir jadi tidak ada lagi warga desa kita begitu yang tidak punya bendera betul iya seperti itu ini yang nanti kita harapkan wah ternyata kalau kita berbicara soal iya soal hari ulang tahun kemerdekaan ini seru sekali dan semangat kita juga kayaknya saya sampai keringatan kayak ngeces lagi ya Bu kayak rionian gitu susah banget iya 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 intinya memang kita ya saya sedikit menepis ya orang-orang yang pernah bekerja di cash bank apalagi di bidang was bank ya itu akan tertempa jiwa dan raga mereka begitu ya untuk apa akan lebih lebih memiliki rasa cinta dan care kepada tanah air rasakan aja nanti betul ya dimanapun dan siapapun meskipun sudah purna ya saya betul kita juga berharap mudah-mudahan masyarakat kabupaten tanah laut selalu dapat meningkatkan rasa cinta tanah air dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kita kita tunggu nanti hari puncak kita di 17 Agustus 2024 dan hayati bahwa ketika kita melihat bendera itu naik pun hanya sekedar bendera yang naik tapi bayangkan naiknya bendera sampai ke puncak-puncak tiang itu berapa pengorbanan yang dilakukan dan tanamkan dalam jiwa kita baik para pendengar sampai disini jumpa kita di program Tanah Laut menyapa edisi hari ini Kamis 15 Agustus 2024 Pak Edi ada closingnya Pak himbawan untuk masyarakat kita sedikit aja bu himbawan dari saya terkait dengan pengadaan bendera itu tadi memang ada beberapa SKPD dan ada beberapa perusahaan dan juga dari partai politik yang menyumbangkan bendera itu bagi masyarakat kalau memang memang gak mampu beli bendera itu ya silahkan aja kalau memang mampu ya janganlah masalahnya kita sudah gak ikut berjuang gak ikut berdarah kan sampai bendera itu ke puncaknya itu berkibar itu kan sudah gak ikut-ikutan berjuang itu tadi ya setidak-tidaknya membeli itulah perjuangan kita itu juga yang saya harapkan jangan mau minta terus kita ya mari lah kita menumbuhkan rasa semangat perjuangan kita ya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing gitu ya iya seperti itu oke baik rekan-rekan terima kasih Pak Edi atas kebersamaannya Pak Dhani terima kasih sukses selalu ya Badan Kes Bangpol Kabupaten Tanah Laut dan sukses juga pelaksanaan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia amin 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 tahun 2024 salam merdeka untuk semua masyarakat Kabupaten Tanah Laut dan sekitarnya para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM dimanapun Anda berada saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan selamat menikmati